selamat menikmati atau berbakat mengenai produk baru tentukan cara produksi baru menyusun operasi untuk mengadakan korupsi baru mengatur pemodalan operasi serta masarkannya perusahaan dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya adalah seorang yang membawa sumber daya berupa tenaga, kerja, material, dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan hal yang menarik daripada sebelumnya dan juga dilakukan oleh orang yang membawa perubahan inovasi dan aturan baru perusahaan dalam arti proses yang dinamis adalah perusahaan merupakan sebuah proses reaksikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang mencapai melalui usaha kelas dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung fisik dan risiko sosial dan akan menerima reward yang berupa keuangan dan kekuasaan serta kemandirian empat hal yang dimiliki oleh seorang kewirausahaan yang pertama persis berreaksi mereaksikan suatu yang baru dengan menambahkan nilai ketambahan nilai ini tidak hanya ditakui oleh kewirausahaan semata namun juga audience yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut kedua komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan ketiga memperkirakan risiko yang akan yang mungkin timbul meriksa memperkirakan risiko yang mungkin timbul dalam hal ini risiko yang mungkin terjadi berkitar pada risiko keuangan fisik dan risiko sosial keempat memperoleh reward kalau reward dalam hal ini reward yang diputukan adalah dependensi atau kebebasan yang diikuti dengan kekuasaan pribadi sedang reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk untuk dirajat kembangkan sikap berusaha menjadi berusaha tidak hanya membuat keuntukan modal tapi juga untuk beranian dan karakter yang cepat dengan memiliki karakter berusaha anda paling tidak sudah memiliki modal untuk membangun bisnis yang berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu membangun karakter berusaha edukasi dan pelatihan mengikuti pelatihan berusaha dapat menjadi langkah awal yang penting dengan mengikuti pelatihan yang kelepan dan mendalam bergaul di lingkungan kreatif berada di lingkungan yang mendukung kreatifitas dan inovasi sangat penting untuk mengembangkan karakter karakter berusaha tiga pembinaan mental dan emosional perusahaan seringkali menghadirkan tantangan dan kegagalan oleh karena itu pembinaan mental dan emosional menjadi kunci untuk membantu talon berusaha membangun pertahanan berikut bentuk-bentuk berusaha yang pertama badan usaha industri yaitu adalah usaha industri adalah bahan usaha yang berusaha pengolah bahan menjari bahan mentah menjari bahan jari yang siap dikonsum proses pengolahan bahan dasar tersebut merupakan proses pengolahan bentuk barang jadi menimbulkan banyak manfaat misalnya badan usaha industri itu bergerak pada industri logang industri listrik industri sepatu industri kerajinan tangan industri mobil industri makanan makanan dan sebagian bagian kedua badan usaha perniagaan badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang mengolah usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang badan usaha perniagaan merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas menyalurkan dan menjual kembali dari produsen kejangan konsumen contoh badan badan usaha tersebut antara lain ekspor impor prosir agen pedagang iciran dan sebagainya yang berikut adalah badan usaha agaris badan usaha agaris adalah badan usaha yang bergerak dalam pemulaan dalam usaha tanah dan lian kembunan perikanan perhutanan dan sebagainya berikut badan usaha perniagaan penusaha disaralah badan usaha yang mengolah dan mengolah dan mengolah lian mengambil serta mengumpul kayaan dari alam yang sudah terjadi sebelumnya contoh baran usaha deklaratif adalah terlain pentambangan pembuatan garam butan mikas dan sebagainya berikut jenis jenis-jenis usaha yang pertama adalah bidang usaha pertanian bidang usaha bidang pertanian adalah jenis bidang usaha dari super agresi 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 pertanian ini mungkin menjadi bidang usaha yang paling banyak diupai di bisnis pertanian adalah suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan dan untuk cocok tanam baik untuk pangguma tetangga maupun industri berikut bidang usaha perternakan perternakan berhormat jenis bidang usaha yang dirayakan hewan ternak untuk dikonsumsi jika dilihat dari segi pengolahannya usaha pertanian bisa ditolongkan menjadi pertanian hewan kecil pertanian besar maupun pertanian ungas berikut bidang usaha perikanan sektor perikanan termasuk bidang usaha selanjutnya usaha perikanan bergur bagi menjadi usaha perikanan air tawar dan perikanan air laut berikut usaha perdangan perdagangan yaitu bidang usaha yang barang atau jasa tujuan perdagangan untuk itu saja untuk memperoleh bapak usaha beran beran berusaha beran berusaha yang mandiri membangun usaha beran penting pada ekonomi negara menurut Peter F. Drucker berusaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru berbeda dan khas sementara menurut Thomas W. Simmerer Norman M. Skarboruk dan Doug Wilson berusaha adalah seorang yang menciptakan misbaru dengan mengambil resiko untuk mendapatkan kemampuan dan perkembuhan dengan cara menggantifikasi peluang dan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga dapat dimantarkan dengan demikian pengertian real usaha adalah orang yang menciptakan hal baru dan inovatif serta berani mengambil resiko untuk mendapatkan peruntungan dan itulah persentasikan saya terima kasih dalam menonton sampai akhir